Jadi tidak semua kambing PE itu harganya mahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Jumpa lagi dengan saya Kali ini saya ada di Jembat Serong Kecamatan Sikampong Tepatnya di Garga Etawa Farm Nanti kita akan bahas-bahas tentang Peternakan Kambing Etawa Disini adalah tempat Peternakan Kambing Etawa kelas kontes ya guys Jadi kalian simak terus Video ini jangan di skip Juga untuk berkembangnya channel ini Silahkan bantu subscribe Like, Comment, dan Share Di Garda Farm tempatnya Mas Teknoal ini Banyak jadi rujukan teman-teman Dari peternak-peternak lokal maupun luar daerah Untuk menimba ilmu atau cari bahan atau jari barang Untuk kelas PE kelas kontes ya guys Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Tekno Seperti apa sistemnya Peternaknya Kebetulan beliau sedang ada tamu Disini banyak sekali guys Tamu-tamu Mas Tekno Bandotan Ini kelas super guys Jadi di tempat beliau ini Adalah breeding ya guys Disini breeding Breeding khusus kambing-kambing besar Kanting kambing PE Untuk teras kali kesingan ya guys Oh iya guys Oh iya guys Jangan lupa bantu subscribe Like, comment, dan share ya guys Bila kalian ingin Membutuhkan bibitan Atau Indukan Nanti kalian bisa Hubungi Mas Tekno ya Ini guys Super nih guys Ini paling buruk soal minggu Lair Lair guys Kupingnya ya Oh lupa Lair guys Ini namanya Asanti guys Kupingnya ya Kupingnya ya Ciri hasil ya Lair Jadi Keuntungan breeding ini guys Itu sangat banyak Terutama Terutama Tidak terputusnya Bahanan Buat pembesaran Jadi nanti Jadi nanti kalian bisa Simak terus video ini Tidak terputusnya ya Bila kalian Bila kalian ingin cari bibitan Silahkan datang ke Jembat Serong Sikampung Tepatnya di Garda Etawafang Dan hinduan yang bagus Itu ditandai dengan Kunting susu ya guys Juga untuk berkembangnya Channel ini Silahkan bantu subscribe Like Comment dan share Nah ini Los Bendrong Namanya Cumbo ini guys Cumbo ini guys Limbo sekali Indukan super Super sekali Ya Kalian bisa cek sendiri Tingginya Sekitar 1 meter Masih up 1 meter Namanya Larasati Ini masih mudah sekali Anakannya pun super super Ini betul-betul banyak Tamu-tamu Kita tanya-tanya dulu Tamu-tamunya diri mana Ini diri mana mas Dari Bandar Agung Dari Bandar Agung Lampung Timur Lampung Timur ya Ini keperluan mau Cari kambing atau Lihat-lihat dulu lah Lihat dulu ya Tapi belajar Jadi Bandar Agung semua Simpang Kayat Simpang Kayat Simpang Kayat ya Lampung Timur Lampung Timur Lampung Timur Jadi guys Tempatnya mas Tekno ini Memang jadi rujukan Teman-teman peternak Atau Teman-teman komunitas Peternakan Yang mencari Indukan atau bakalan Dia ada ke rekomodasi Sekali ya guys Tempatnya mas Tekno ini Diputihnya bagus-bagus Ini guys Bagus sekali Ini namanya Mila Ini guys Terhmi lah Ini guys Nah ini Ariel Tatum ini Ariel Tatum Ini rupanya Bibitan paling Super nih Ini jumbo Sekitar 120 Tandunya Super sekali Oke guys Jadi aktivitas Di Garda Etawapan Selalu ada Jadi pemandian Kambing itu Dilakukan Sebagai rutinitas Mas dimandiin Satu hari sekali Atau Berapa minggu sekali mas Satu minggu Tiga kali Satu minggu Tiga kali Ini khusus yang buat PE atau yang ada Ada yang lain PE ya Jadi guys Kalau untuk PE itu Rajin memandikan guys Karena ini kelasnya Kelas kontes Untuk kelas kontes Mas ya Juga untuk Berkembangnya Channel ini Silahkan bantu Subscribe Like Comment dan share Jadi Untuk Peternakan Garda Etawapan Selalu ada Aktivitas Dan seperti inilah Yang dilakukan Di farm sini Jadi Selalu ada Aktivitas Bahkan Untuk jadi rujukan Dari setiap Teman-teman Peternak Untuk mencari Bakalan Atau indukan Atau bibitan Untuk Diternakan kembali Untuk kambing Kelas Kontes Sendiri guys Emang harus ada Pelakuan khusus Terutama Di bidang Pakan Dan kesehatan Karena Kesehatan Itu Bisa dilakukan Dari Suntik Juga Perawatan Jadi Beda Perawatannya Dengan Kambing-kambing Biasa Kambing daging Ya guys Mas rencana Mau nyari Kambing apa Mas Kambing Kambing PE atau Rambunan PE Udah di Bitan Menurut jenengan Disini Terkenal Yang Pengurah Atau Mahal Yang Standar Untuk di Lampung Timur Standar Jadi guys Ini Pengunyuk Kalah Dari Jawa Dengan Mas Siapa ini Herman Herman Diri Dari Kota Gajah Dari Kota Gajah Dari Kota Gajah Mas Herman Ini Menuju Ke si kampung Untuk mencari Kambing PE Artinya Di kandang Mas Tekno Itu Sendiri Memang Banyak Dijadikan Perujukan Teman Teman Jadi Beliau Masih Transaksi Yes Selamat Frans Transaksi Grr idos Paru Lili Negara Nore Apu Sama Khang Hai adik-adiknya yuk rapopo namun aku ga ngedoi aku ga ngerawat lagi seukuran ini harganya disarankan kalau ini harga empat juta calon pejantan masih calon pejantan umur kurang lebih delapan bulan untuk lepas HP minimal di harga Rp2.500.000 kalau lepas HP terus umur di atas enam sekitar enam bulan itu bisa mencapai tiga setengah jadi enggak semua mahal tapi semakin karakteristiknya semakin bagus maka harga akan lebih bagus contohnya seperti ini kalau yang ini kan lebih dia kecil tapi harga pasti lebih mahal yang kecil lebih mahal yang kecil lebih mahal ya ini lepas HP perbedaannya perbedaannya ada ada kelebihan sedikit-sedikit telinganya lebih panjang terus kepalanya juga agak lumayan bagus posturnya berupa yang pasti harga tidak bisa ditentukan besar kecilnya kampung masih tidak berpengaruh ke besar-kecilnya kami umurnya juga tidak terlalu tapi yang dipengaruh pastinya dari kualitas terkarakteristik yang sebelahnya ini siap kawin doros siap kawin siap kawin ya ini agak bisa dibilang sudah lumayan ini diharga 4 juta setengah sampai lima juta selain ini ada enggak masih ada lagi bawahnya kalau dibawahnya masih standar ada kurang lebih harga tiga juta kalau yang tinggi seperti ini tinggi 70 kurang lebih harga tiga juta sampai tiga juta ini berapa mas untuk ini nomor dua bulan setengah dua bulan setengah ini koleksi pribadi atau ini koleksi pribadi untuk untuk mengganti calon jantan jadi bukan bukan dimajukan kenota bukan bukan jadi kalau memang harganya cocok ya enggak apa begitu tapi yang jelas ini kan sayangan iya standaran seperti ini berapa masih berkisar ini di atas 15 juta di atas 15 juta guys jadi ini kesayangan ini di atas 15 juta jadi buat kalian yang ingin ambil di sini guys bisa hubungi mas tekno di nomor berapa mas 0822 ya 8205-3050 itu guys ya silahkan hubungi beliau kalau kalian minat alamat lengkap di jembat serong si kampung lambung pingin nanya-nanya mas eh tentang bagaimana peternakan gada etawa apa ini didirikan agar teman-teman bisa cari referensinya untuk memulai peternakan etawa kalau untuk pengalaman saya saya mulai terjun di dunia apa namanya peternakan PE ini dari tahun 2012 2012 ya ya jadi selain hobi juga menghasilkan menghasilkan ya yang dilahirkan itu kenapa saya pilih pe karena selain saya hobi ataupun kita kalau pe ini kan memang multifungsi ya artinya kepedaging oke mau dikonsep perah oke oke semisal ada yang memang bonus untuk yang bagus bisa semipun oke untuk kontes jadi tinggal pilih berarti dengan sistem reading etawa ini banyak keuntungan dari dari banyak sisi ya tidak harus hal-hal yang mahal atau dengan harga yang mahal karena bisa dimasukkan ke pedaging ya jadi kalau menurut saya semenjak adanya standarisasi penilaian kontes ya kalau kita mengajukan arah sana jadi tidak semua kambing PE itu harganya mahal oh begitu nah itu yang yang kadang-kadang paradigma juga ya dari teman-teman juga kan pemahamannya kurang atau belum tahu karena yang pasti karena belum tahu kalau sudah tahu tidak tidak semua kambing PE ini mahal tergantung kita itu kan pilihan kita ya kalau memang arah ke pedaging menangnya kalau di PE ini kan posturnya besar ya betul otomatis di pedag dagingnya banyak karkasnya juga lebih banyak kalau untuk susu-susu pun profek kedepan masih kurang untuk harga sendiri mas nah harga susu saat ini 30-35-40 per liter liternya akan itu potensi yang yang bagus kadang-kadang kita yang nggak nggak open ya bener untuk yang lebih tingkat lebih atas lagi atau lebih menguntungkan lagi yang seni seni kita masuk ke kelas seni tapi dari seni itu sendiri ada min plusnya ada kekurangannya ada kelebihannya tidak ada kambing yang sempurna jadi kalau jadi kalau kita ternak ini tidak harus fokus dengan satu sisi ya artinya bisa ini yang bagus ini bonus gitu ya jangan diambil manis yang penting kita urus kita semangat kita ngurusnya dengan ikhlas senang hati pasti hasil menyusuh untuk berkembangnya usaha pasti channel ini silahkan bantu subscribe mengenak like komen dan share ya oh iya mas ini kalau ada teman-teman yang ingin cari atau minat cari bakalan di sini ada nomor yang bisa diubung mas alamat tanggap alamat desa Sambikarto atau yang orang kenal yang lebih dikenal Jembat Serong pecamatan sekampung Lampung Timur Lampung Timur Oke guys jadi kalian bisa hubungi Mas Tekno di tempatnya di Jembat Serong di Farm Garda Etawa Farm oke Mas makasih Mas ya nanti saat saya sini lagi bincang-bincang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh